PDI Perjuangan Buka Suara PDI Perjuangan Buka Suara soal hadirnya ex Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan ke Hambalang, Bogor, Rabu, 16 Oktober 2024 Budi Gunawan menghadiri pembekalan para calon menteri di kabinet presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto PDIP menyebut hadirnya Budi Gunawan kekediaman Prabowo Subianto tidak mewakili partai Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Universitas Indonesia Depok Jumat 18 Oktober 2024 Hasto menegaskan bahwa Budi Gunawan tidak mempunyai kartu anggota partai berlogo banteng itu Sehingga kehadiran Budi Gunawan di Hambalang tidak mewakili dari PDIP Ia juga menyebut bahwa PDIP tidak tergabung dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto Hasto menyebut keputusan partai sepenuhnya ada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Sebelumnya Budi Gunawan terlihat hadir dalam pembekalan calon menteri Prabowo Subianto Gibranakabu Mingraka Pak Budi Gunawan bukan berkata PDIP Perjuangan Sehingga beliau bukan menjadi anggota PDI Perjuangan Dan kemudian hal-hal yang sifatnya strategis akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Ibu Megawati juga memiliki kejaran yang panjang dengan Pak Prabowo dalam suka maupun duka Kehadiran Budi Gunawan dikonfirmasi langsung oleh Menkominfo Budi Aris Setiadi yang juga mengikuti acara tersebut Budi Gunawan terlihat memakai kemeja putih seperti calon menteri yang lain juga berpakaian serba putih Budi Gunawan terlihat memakai kemeja putih